Hai assalamualaikum oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas dengan tentang Redmi A3 Oke dimana ini dengan menggunakan sistem yang digunakan oleh Redmi A3 ini bukan pure MIUI Oke kita akan lihat di sini ini menggunakan Android Go So ini sudah tidak memakai MIUI Oke disini kalian lihat seperti ini penampilan untuk sistem yang digunakan oleh Redmi A3 yang dimana ini menggunakan sistem operasi yang sangat ringan jadi dia bisa berjalan dengan sangat lancar untuk buat tutup aplikasi dia tidak terjadi like nah disini untuk beberapa fitur memang banyak yang dihilangkan seperti halnya untuk kecerahan layar otomatis ini ketika kita di luar kita harus menggunakan untuk mencerahkannya kita harus menggunakan menggeser secara manual Oke seperti ini kemudian dan disini yang paling penting adalah untuk cara screenshot nah dimana untuk cara screenshot disini kita bisa menggunakan tab dua kali di sensor sidik jari dan tidak bisa menggunakan tiga jari kita bisa menggunakan dua tombol seperti ini seperti ini Nah kalau kita menggunakan cara seperti ini kemungkinan besar tombol ini akan cepat rusak nah bagaimana caranya kita men screenshot tanpa menggunakan dua tombol ini Oke caranya sangat mudah tanpa bantuan aplikasi apapun Oke disini kalian masuk saja ke menu pengaturan nah disini ya di sini ke menu setelan kemudian kalian Scroll nah disini ada yang namanya menu aksebilitas di menu aksebilitas ini kalian Scroll lagi sampai menemukan menu aksebilitas nah disini kita akan aktifkan pintasan pintasan menu aksebilitas Hai kalian izinkan kalian tekan Oke nah disini akan ada Hai apa ini namanya trackball atau apa ini namanya seperti halnya ada ya didi iPhone tapi ini menu aksebilitas Nah untuk menscreenshot kalian tinggal tekan ini kemudian kalian geser Nah disini kita bisa menscreenshot tanpa menggunakan dua tombol ini dan ini untuk mematikan layar kita tidak bisa menggunakan double tap kita juga bisa menggunakan menu ini untuk mengatasinya kita tekan layar kunci Nah jadi itu cara untuk melakukan screenshot tanpa menggunakan dua tombol dan mematikan layar tanpa double tap Oke dengan fit harga yang sangat murah kita menampakkan handphone yang sangat bagus dengan RAM 4GB dengan sistem operasi Android Go ini sangat ringan sekali ketika kita gunakan untuk buka-tutup aplikasi Oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh